Terus dari berapa ada daun? Bukan satu daun. Kalau satu daun maksudnya daun tunggal? Iya. Untuk famili bergetah merah, kalau daun sudah majemuk, itu umumnya itu legum. Legum kan dulu kan legum menyesal. Jadi terbarutnya itu fabasi. 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 Ini bergetah merah. Bergetah merah, daun majemuk. Daun majemuk. Oke, masing-masing kelompok sudah bawa? Oke. Tadi kan kalian sudah bilang ini daun majemuk. Nanti sebentar kalau saya dapat contoh, saya tanya lagi. Majemuk atau tunggal? Satu ketengah cuelian di dunia. Jadi kalau kita bicara tubuh-tubuhan semua, ada satu-satu yang pendek cuelian. Macam contoh, kalau garung-garung cuma tinggi. Pasti ada satu yang beda. Yang pendek itu yang harus kita tahu dia betul-betul. Misalnya. Misalnya contoh. Karena dia kan punya ciri tersendiri kan? Yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara. Jadi orang tahu yang umum-umum semua tinggi-tinggi. Mereka lupa bahwa yang nomor tujuh itu dia pendek. Misalnya seperti itu. Tersendiri. 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 bergeta merah. Mengapa menggunakan geretam merah? Eh tidak. Bergeta merah atau kadang-kadang bergeta merah. Karena ini kadang-kadang kita tidak mengeluhkan geretam merah. Tapi setelah dia dipotong... dia ditinggalkan lama, geretam merahnya mulai keluar. Ini karena insialnya ini... jadiidak boleh dipotong... dan berdaunnya satu satu saja. Itu sama insia? Ini karena ini duduknya begini, ini insya paling banyak Kalau insya B juga, B dalam bahasa lain itu apa? Dua Ini itu dua, ini kita buka B, B, B Tadi kan saya bilang B dalam bahasa lain itu apa? Dua Kalau posisi ini, lihat ini B atau bukan? B Satu, kita lihat sekarang ini kan daun majemuk, bro Satu, dua, inti Berarti ini apa? Inti apa? Tri juga Inti apa? Paling manis Nanti masing-masing pada daun ini, tapi tidak boleh ini Terus kemudian satu, saya lupa Kalau kalian buat specimen untuk saya lihat Jangan pernah bawa satu daun ini Apalagi bawa ini, satu daun ini, anak daun ini Itu tidak mungkin, hanya Tuhan yang tahu Betul, kalau bawa ke Herbari, orang Herbari marah sekali Kalau begitu Dia begitu buka, mungkin dia bisa buang itu Maksudnya tidak bisa diidentifikasi ya, Pak Pak? Ribet, Pak Yang ini keuntungan itu cuma satu daun ini Indikator lain untuk kita pasip dari sebelumnya Jadi itu sama saya tidak ada Terus kemudian Jadi ini mereka boleh potong bagaimana nih, Pak? Mereka bawa ini, daun-daun Satu tangkai daun? Iya Satu tangkai daun? Satu tangkai daun, satu daun Ini kan satu tangkai daun, satu daun Ini kan anak-anak daun Oh, itu anak-anak daun Oke Ini ada majemuk ya, Pak? Daun majemuk Ini ada sukun, kalau bisa sukun Bawa satu contoh Ini, Pak Ini kumpul itu daun tunggal ya, Pak? Iya, ya Kalau sukun daun tunggal Daunnya daun tunggal Kalau gamal, Pak? Iya, gamal daun-daun majemuk Majemuk Tapi tidak berketengar Eh, eh, maaf Yang sukun, coba yang kita potong sukun Yang ini, dipotong Di atas Di atas Di atas Kalau bisa ambilnya, Bu Yang kita maafkan potongnya Oh, ini? Iya Eh, dari bawah Itu bawah lagi Tentu, cukup Mana-mana, Bu Ini kan gelornya kan kita putih Terus kemudian ini yang tadi saya bilang Stipula bercangap Ini Stipula Bertudung Kalau yang disebut bercangap itu Ini Daun bercangap Masuk-masuknya Oh Jari kan Masuk-masuk Jari kan ada yang kosong Itu berca? Bercangap 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 Oke Jadi Itu untuk semua tumbuhan sama kan? Sama Sama ya Jadi untuk genus di buah Untuk jenis di bunga Bunga Oke Ada yang bisa pegang ini? Ada suhu Nah ini yang bergetah merah Ada yang? Ini tumbuhan bergetah merah Ini kalau disini ada yang tahu Ini apa? Disebut Ini apakah ada yang tahu? Ada yang tahu Laki-laki Main di hutan Tau Tidak, laki-laki main di mall saja Terutama main di hutan Ibu itu kelihatan jayapura Iya, itu lagi Terus tinggal di hutan Ada coba Coba lihat Ada buahnya atau tidak? Kalau ada buah Coba cara Cara mengenal tumbuhan bergetah merah Kalau ada buah itu sangat Kalau tadi kan daun bajemuk Ini daun tunggal Ini daunnya tunggal Jadi tumbuhan bergetah merah Yang daun tunggal Itu dimiliki oleh familia Miristikace Pala Jadi ini daun Miristikace Miristika flagans Ini Ini pala Ini pala ya Pak ya? Iya Berdasarkan Salud biji atau arel Pala itu dibagi Gimna Cantera Miristika Nema Force visa Pala ya? Itu apa genusnya Pak? Genusnya Jadi genusnya ada? Gimna Cantera Nema Miristika Force visa Empat? Empat Jadi pala itu ada empat genus Kalau yang biasa dimakan itu yang genus yang Itu miristika Miristika Tapi kan yang di Biasa kalau ibu-ibu yang biasa masak Itu biasa disebut apa? Bunga pala kan? Iya Bunga pala kan? Harusnya bukan bunga Itu harusnya salut Salud biji atau fully Oh Salud biji? Iya, salut biji Kan dia kan bungkus biji pala Iya Iya kan? Itu sebenarnya sebenarnya Itu bukan bunganya sebenarnya itu? Bukan sebenarnya itu kan Itu kan sebenarnya cuma orang-orang tua Asal sebutan itu kan dari Papak dan Bandar Itu kan bikin sesat gitu Harusnya yang bunga memang di luar kan? Ini kan di biji Pusinya dalam Salud biji atau istilahnya apa tadi? Aril 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 Oh buah Aril saja Jadi kalau kalian lihat Pala yang bunganya itu seperti bunga pala yang selama ini ada itu Itu berarti masuk ke miristika Kalau gimna kantera Kalau ini yang saya potong Ini masuk ke horsewil ya Itu bijinya tertutup aril berwarna merah itu sempurna Semuanya tertutup Tertutup sempurna Kalau gimna kantera Dia tertutup tidak sempurna Bagian atas kepalanya itu tidak Kalau knema Hampir menyerupai miristika Cuma dia Jaringnya itu di bagian atas saja Bagian bawah tidak Cuma ini kita tidak dapat buah Kalau kita dapat buah Akan lebih gampang lagi Ini bukan pala yang dilakukan Pak Pak? Bukan Ini masuk Kalau ini Ini sebenarnya untuk Stasi-stasi tertentu bisa Yang horsewil ya ini Bisa Ini apa tadi Pak? Horsewil ya Horsewil ya Horsewil ya Itu spesiesnya Itu genus Oh genus Horsewil ya Kalau ini Kalau spesiesnya varigata Varigata Horsewil ya varigata Semua horsewil ya ini Bisa dimakan buahnya Kecuali horsewil ya partiflora Itu yang Ada orang biak sini Apa yang orang biak? Orang biak disebut dengan Mangnanjipro Yang artinya Kalau makan Telinga tuli Ada koran biak? Siapa yang biak? Betul atau tidak? Mangnanjipro Kalau makan telinga tuli Iya atau Itu tuh Horsewil ya yang tidak bisa dimakan Oke Horsewil ya yang paling enak tuh Horsewil ya Iryana Buahnya besar seperti palap Dan kalau makan yang dicegar Sangat enak Itu yang biasa dibuat asinan Manisan juga Bapak itu? Tapi itu belum terangkat Dibuat Manisan Yang dibuat Manisan tuh yang Pala Pala negeri itu Pala negeri Milistika Jadi disini tuh begini Ini ada Ada semacam pengetahuan yang Berdar salah Fafak merasa bahwa Pala mereka Pala Fafak hanya berada di Fafak Ternyata tidak Dan orang awam Memberikan nama latin kan Milistika Pragan Milistika Pragan Itu Pala Pala Banda Kalau Fafak punya Itu sama nih Dari kepala burung Itu disebut Pala negeri Milistika Argentia Milistika Argentia Kalau yang Fafak Pragan Pragan Banda Oh itu Banda Pala Banda Yang bulat Yang bulat Kalau yang Pala Panjang Lonjong Itu yang Milistika Argentia Argentia Oke Masih-masih keluar Gue coba ini Ini Lepidus Kober Nung Dari mana Kuliah Mari kita bergerak lagi Pelan-pelan Batang berkotak Tidak berjepulah Jangan-jangan Ambil yang bagian-bagian bawah Ini Batang berkotak Ini Batang berkotak Bisa ambil yang bagian-bagian bawah Ini Ini Kalau dekat kampus Sana ada Ambil yang Nanti kita ambil Tadi kan saya bilang Kalau batang berkotak Pasti duduk daun berada Dapatkan Ini duduk daun berada Dapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini cuma kuncup Terima kasih Terima kasih. 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 jadi perhatikan ini ini karena stipulannya itu itu tadi saya bilang tidak boleh perhatikan satu ini saya perhatikan di ujung sini dia nanti akan bergerak keluar seperti itu terus satu yang kalian tanam di otak kalau kalian sudah mahir tuh kalau ininya hijau-hijau kalau 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 kalian coklat saya bilang seperti yang coklat-coklat putih-putih jadi kalau di daun biar dapat dari jauh tanpa lihat anak daun lagi tanpa lihat itu sifat verbenasi itu pasti coklat kiput-kiputian jadi kalau kita sudah lihat hijau begini kita tidak akan sebut lagi Novinus kok bikin apa sih itu kita tidak akan sebut lagi kita kita ada dengan penjelasin tidak kita tidak akan sebut lagi itu family kubiasi kalau kita sudah lihat seperti itu oke Tapi ini bunga, kita lewat saja Ada yang bisa bawa ini, daun ini? Oh ini ada daun Yang tinggi Yang tinggi kan bisa disini, disana kan turun ke bawah kan Yang ini pasti coklat ke putih-putih Ibu, perbenase dari Jawa tuh kelihatannya putih begitu Putih begitu ya? Putih ke coklat Nanti coba, tau tau fremna boleh Itu fremna tuh semua perbenase Jadi mulai dari gemelina, jati-jati Tektona, itu semua kan batangnya itu semua sama Oh iya betul, Bapak Semua sama Jadi kalau kita jalan di hutan, kalau kita sudah lihat itu Ibu Lupa, maknanya kalau cabangnya putih Batang, batang utamanya putih, itu pas Perbenase Kalau mulai coklat, hitam, ini Arubiasi Malah hiperbenase itu apa? Tektona Tektona Premna Gemelina Ini ada satu Jeunisia yang mau ditesturuh Apa, apa, Jum? Jeunisia Itu loh yang benar Ini kak Bapak? Ada yang bisa nesurni nih? Bukan, kalau ini Lihat, lihat cabang paling rendahnya Lihat, lihat cabang paling rendahnya Nah Oih Wah Tadak, tadak, tadak Tadak, patah betul Oh, ada yang rendah sih ini baru Ini juga kan ibu Ini juga kan ibu Kalau batang begini, ini pasti berbenas ini Kalau mereka bilang coklat, saya bilang tidak Coklat putih Coklat putih ya? Oh, putih Ini bagus untuk yang semester 3 Karena di semester 4 kalian taksonomi tumbuhan tinggi Jadi Ada yang sebuah ini tau? Ini salah bukan ini sebenarnya Ini 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 Saya mungkin lihat Ini Ini Kalau kita perhatikan itu Alpokat Percabangan duduk daunnya Alpokat, ya pucuk daun juga merah-merah Biasanya Saya insya Allah lihat Ini 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 ternyata Ini Ini Tampak Ini Kepala Ato Itu smilax, nama latinnya. Smilax. Jadi ingat di smilax, ya? Coba kalian perhatikan air. Ini boleh, kirinya paling utama. Paling nampak, tuh. Apa perjabangannya? Ini kotak. Oh, batangnya kotak. Ini duduk daun berhadapan ini. Berhadapan? Berhadapan, bersilangan. Ini dari batangnya ini saja. Dia masuk di family verbenasai. Tidak ada stipula di atas. Jangan ada hanya kuncuk. Kuncuk. Jadi kita sudah dapat family verbenasai dua. Stipula tadi sudah di... Cuma di sini saya agak kaget karena ininya macam seakan-akan tidak kotak murni. Iya kan, Ibu? Kalau sore kan kelihatan sekali, ya? Iya, iksora macam tadi kan. Kelihatan sekali kotaknya. Dan duduk daunnya juga begini kan? Iya. Berhadapan bersilangan. Cuma iksora kan ada stipulnya. Jadi masukin family rubiasi. Jadi tidak ada. Masukin. Rubiasi. Belum pernah takkan metubuan tinggi kezatakan. Biasa dilapkan. Oh, ini pandan. Pandan. Oh, ini siapapunnya ini melambai-lambai. Bendera. Ini agak lama enggak ke sini. Something different. Waktu kita tanam... Ini baru dibelah ini. Ini belah ini. Waktu pengling itu kita baru sampai di sini saja. Ini kan itu. Soalnya biasanya di sini... Itu kayunya kuat untuk tiang rumah. Tiang jembatan juga. Kayunya kuat. Kalau... Mereka biasa bilang kayu itu. Badengan itu. Salah satu badengan itu. Itu badengan. Kalau ini pandanus kitorius. Pandanus kitorius. Ini akar tunjang. Kalau presiditi ada di sini ya. Presiditi. Coba saya lihat. Kalau presiditi yang menjelar. Kalau sarana tidak ada ini ya. Tidak ada akar tunjang. Buangnya bisa dibaca. Tidak ada duri dibaca. Tidak ada duri dibaca. Tidak ada duri dibaca. Tanamnya gimana? Tanamnya gimana? Yang panjang adalah orang gila. Mungkin dia agak. Sarana ketiap ini. Cabang ininya. Cabangan ininya itu. Malah ini itu panjang sekali. Pandangnya tidak ikut. Itu yang pandan muda. Terus kucunya itu kayak ada daun. Apa namanya? Jagung bu. Rambut rambut. Bukan rambut. Apa? Kulit jagung. Siapa yang lempar kulit jagung di atas? Ternyata atas. Ini ada pandannya. Ada buahnya nih Pak. Ini ada buahnya nih. Suang-suang. Apa artinya? Eh, ini orang sentani. Sama lagi. Suang-suang maksudnya suang yang sungguh-sungguh gitu. Benar-benar suang maksudnya. Ada yang suang-suangan. Kawe-kawe. Kawe-kawe. Kalau suang-suangan ini, kalau saya dapat di daerah Epapre, kita coba di dalam situ, itu orangnya. Rodomirtus. Rodomirtus. Saudara-saudara dari soang. Rodomirtus, bukan santostemon. Bukan santostemon. Berarti santostemon itu yang suang ele. Iya, santu kak. Iya, santu kak. Iya, santu kak. Iya, santu kak. Ini enggak lahir di Ternyata. Cuma kan kita harus gini dong. Bukit ibu ke kampung. Maksudnya yang ini, yang ini bilang ini, yang papa bilang yang ini yang suang-suang maleo. Jadi santostemon itu artinya yang asli. Yang asli. Maleo itu tibu-tibu. Buat nginget-nginget, Pak Punten, ini ada bijinya ya? Ini yang heleka, yang tipu-tipu. Ini yang dikultur, tapi sudah jadi kan? Sudah berhasil, Bu. Tapi kalau kultur, biasanya jadi masalah itu kambiung. Ini masih dari biji? Iya. Kalau dari biji, mungkin lebih. Survival ratenya lebih sekali. Tapi coba Ibu ambil di lokasi-lokasi yang lebih alami lagi. Kalau ini kan sudah... Iya, memang saya juga baru perhatikan, baru ada ini. Biasanya Ibu ambilnya di buper, di senten. Dara buper kan banyak. Ini di atas, Pak. Sungai Kampolkar naik itu banyak. Itu banyak sekali. Iya, santos temen banyak. Dan ini endemik jayapura. Jadi sudah dua endemik jayapura. Sudah dua endemik jayapura. Tidak ada lagi. Wah, pantusan kita harus jaga. Tidak ada. Ini kalau kita bilang endemik terbatas, ini sudah. Sebenarnya napali, manitar napali yang saya sebut juga endemik jayapura sudah punah, sudah lepu. Jadi yang ada, mari kita jaga semua. Apalagi yang suka makan ikan bakar, itu turut menyumbang untuk kunahnya santos temen. Tapi sekarang tukang sate pun sudah enggak lagi. Karena BKSDA, kehutanan, mereka sebarkan informasi suratnya ke para pedagang sate. Ini tidak boleh lagi pakai ini. Kalau pakai, kena denda. Harusnya sama tukang ikan bakar, Pak. Ya, yang saya, pas saya ini kan tukang sate ya. Karena kan sama-sama pakai arang. Saya tanya, ini ke arang kayu soang. Enggak boleh, Bu. Kita enggak boleh lagi. Sudah ada penyuluhan dari... Tapi kelihatan, Pak, arang kelapa sama arang ini beda banget. Ini kan batang. Batang. Kalau kelapa kan betawang. Jadi arangnya suang ini, dia sama bagusnya dengan arangnya krevisi. Awet. Dan itu mempengaruhi terhadap kelesatan daging. Kalau kelesatan daging. Karena panas, kan? Panasnya bara betul. Terus ini, Pak, kalau anak kecil itu baru lahir, orang popo biasa dirahu, itu katanya kayu soang juga. Jauh. Karena dia kan simpan panas, kan? Iya, simpan panas. Mahal memang, Pak. Satu ini berapa? Satu kilo? Tidak per kilo, Bapak dong. Jual per batang aja tuh bisa seratus. Batangnya sepanjang berapa? Panjang. Sekitar 50 cm gitu. Seratus ribu. Diameter? Tidak besar, Bapak? Eh, begini sudah. Tidak. Tidak pernah besar. Seorang jarang yang sama. Sebesarnya ya, Bapak? Sangat jarang. Sangat jarang. Ini di rektorat kan kelihatan juga ada. Kita di Papua, kita punya beberapa jenis. Saya masuk kelas 1, kelas 1. Cuma sayangnya dia tidak sampai pohon. Kayu besi kan yang sampai pohon. Yang lain-lain tidak sampai pohon. Masuk Soang, kemudian Adina. Kemudian di Merauke ini apa? Ini apa? Ini kayak tipi. Ini ekalipus. Ekalipus. Iya, Ekalipus. Bukan. Ada satu. Malaleka. Malaleka punya saudara dekat lagi. Apa? Ah, saya lupaskan. Tidak. Karena ukurannya memang tidak pernah mencapai diameter dengan ukurannya yang diangkat ke pohon. Baik. Terima kasih Pak Tos Timon. Itu kelas awet 1, kelas awet 1. Cuma kalau... Atau belum sampai gede udah dipotor. Atau rapat. Sialnya tuh rapat sekali. Oke. Super ya. Nah, itu. Gelangnya. Ya, gelangnya tuh. Kau pegelang bisa dari sini. Kamu tahu nggak nganyamnya? Kamu tahu nggak nganyamnya? Tidak. Ah, luki hubus aja bisa bikin gelang ini dari ambil dari sini. Kamu bisa, siapa? Eh, siapa tuh? Bisa. Bisa. Pak, dari ini bukan? Hah? Ada itu. Oke. Jadi secara tradisional. Eh, Pak Buntanya. Secara tradisional. Karena kebetulan semester 3 nanti dia belajar pakupas. Secara tradisional kamu udah pake bahan kerajinan yang dibuat dari itu. Ya. Dan yang biasa main-main di hutan dia tahu, oh ini untuk ini. Tetapi kita sedang belajar biologi. Ini nama latihnya apa sih? Iya. Kalau saya mau ngomong dengan orang yang dari sana. Kamu pake apa? Pake pakupas. Kau bilang ini apa? Dengan kebun nama kampung. Namanya apa? Namanya apa? Nama-nama daerahnya. Sege. 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 Saya nggak tahu Sege. Tapi kalau dia bilang Gleisenia, saya dan bapak langsung ngerti. Oh gitu. Nah gitu. Orang bule dari herbarium dari Leiden akan tahu, oh itu gelang itu dibuat dari Gleisenia. Jadi kalau kita pakai nama latih, satu dunia yang tahu. Jadi kalau kita pakai bahasa Tau. Kalau kita pakai bahasa Tau. Sege. Biasa yang tahu dengan konegupung. Orang sentani tidak tahu, orang Jephura tidak tahu. Ini nampaknya sudah tidak ada lagi Jadi kita kembali sambil kita lihat di pekerjaan Atau mungkin ibu ada bahan-bahan Orchid itu yang kemarin yang ingat Itu kalian pasti Kamar ya 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 Tahu? Itu adalah spartoglottis plicata Anggrek Yang kemarin ibu Verena sampaikan Dan itu ada mahasiswa Yang penelitian Orchid Mekoriza Hanya dari ngambil disini Di sekitar kampus ambil akarnya Terus ya disayat tipis-tipis Dikulturkan Jadilah itu satu penelitian Gak usah pergi jauh-jauh Gak usah buang biaya banyak Tapi itu baru itu ada Kalau di Jakarta, kita beli itu Ya Pak ya Kalau di kota-kota besar kan kita beli Ini masih ada disini Makanya kemarin Pak bilang bahwa konservasi itu penting sekali Kamu gak rasa kamu nginjek-nginjek itu barang yang bunga yang saya kasih tayang kemarin ya Dan itu ada di belakang Saya ngambilnya itu di belakang Kelautan Jadi kalau habis dibakar kan Dibakar, kebakar Atau pokoknya bakar Bukan Ania Bukan Ania Jadi bukan Ania Tapi lihat Modelnya Simo kan jamu-jamu Mirip jamu mete ya Masih satu Saudara Saudara jauh Bukan Ambil-ambil Arbo Kenapa Arbo Hutan kan Arbo ya Ayo masing-masing kelompok Ambil sampelnya Ibu kita ada label Kenapa mau latihan bikin itu Keren banyak kan Terima kasih Terima kasih